Selamat datang di tutorial Bumi Pertiwi Keep watching ya Nah kali ini kita akan membuat video pembelajaran di kanva Check it out Oke sahabat Bumi Pertiwi kita langsung masuk ke kanva Kita klik di google Nah keistimewaan kanva ini menurut saya selain dia bisa dikerjakan di laptop Dia juga bisa di handphone Bagi sahabat yang mempunyai perangkat handphone silahkan download di playstore ya Nah kalau yang pc langsung saja cari di google kita secara online Yang belum punya klik daftar Nah berhubung saya sudah punya saya klik masuk Nah ini dia tampilannya Lalu sahabat klik buat design Ya disini ada video Ada presentasi untuk presentasi Wallpaper Untuk bikin thumbnail bisa ya disini Ya karena kita mau bikin video pembelajaran Kita klik video Nah ini lalu kita close Nah kali ini kita akan membuat video pembelajaran Ya jadi di kanva itu ada yang pro berbayar Ada yang free gratis Kita akan maksimalkan yang gratis dulu ya Nah caranya yang pertama Klik template Kemudian sahabat bisa cari Sesuai dengan keinginan sahabat yang seperti apa ya Saya klik ini misal Saya pilih salah satunya Nah ini dia Lalu saya buat judulnya Apa ya kita buat Ya terakhir kemarin bikin tentang Mengulas isi buku sastra Jadi ini saya buat Mengulas isi buku sastra Saya ketik Mengulas Isi Buku Sastra Nah begini Kemudian Kalau ini tidak mau dipakai Sahabat bisa memisahkannya Ya disini ada klik pisahkan Ini bisa di delete Nah begini bisa Nah begini bisa Ya Cuman saya mau pakai Jadi tidak saya delete Ini Mau aku tulis Tematik kelas 4 Tema 4 Subtema Satu Nah Kalau sudah seperti ini Sahabat Kemudian Gambarnya Mau kita hapus Klik saja Kemudian kita delete Kita cari gambar yang lain Karena ini tentang buku Jadi Kita bisa download Gambar buku Nah untuk mencarinya Sahabat bisa Klik Elemen Kemudian bisa cari Disini Buku Nah disini Bermacam-macam Kita cari Kita pilih yang gratis ya Disini ada tulisan gratis Kalau yang ada Crownnya Ya ada makutanya Ini pro Berbayar Jadi kita Tidak usah Klik yang ini Selama kita tidak Pilih yang pro Semua di Canva Gratis Semisal nih Sahabat disini Tidak ada yang Sesuai dengan Kriterianya Kemudian ada yang Sesuai Tapi kok berbayar Nah sahabat bisa Pilih nanti Atau cari di google Juga banyak Ya Aku pilih yang Seadanya dulu aja Ini Nah supaya ada Bordernya Aku kasih border Nanti Klik Bentuk Nah disini Bentuknya Bermacam-macam Aku pilih Ini saja Nah aku tarik Kemudian Besarkan Nah lebih kelihatan Bagus ya Nah kalau sudah Seperti ini Kita bisa Animasikan Tulisan ini Mau aku Animasikan Klik Animasi Bisa pilih disini Oh ini yang Mesin ketik Atau yang ini Ya Atau ini Aku ganti ini Ya Kemudian Waktunya Waktu Lamanya Slide Slide ini Bisa Sahabat atur disini Nah ini pengaturannya Bisa diatur Misalkan Butuhnya Hanya 7 second Ya Atau 7 detik Atau 10 detik Itu bisa Di Atur disini Ya Ini untuk pengaturan Per slide nya Oke Sekarang kita lanjut Ke tambah slide Sahabat bisa Klik disini Ya Nah Kalau misalkan Masih mau berlanjut Temanya Masih Satu tema Dengan ini Sahabat bisa kembali Lagi ke template Kemudian Pilih disini Hmm Misal Yang ini Nah Pilih tambah Sebagai halaman baru Nah Dia ada disini Lalu kita masukkan Materi yang pertama Tentang mengulas isi Buku sastra Hal-hal Yang Diulas Oke Maaf salah Diulas Nah Seperti tadi Kalau ini Tidak terpakai Boleh klik Kemudian Pisahkan Yap Nah Setelah itu Baru di klik Yang ini Kita Hapus Hal-hal Yang diulas Dalam buku sastra Itu apa saja ya Oke Kemudian Kita mau Tambahkan Teks Sahabat bisa Ini Melaju ke Teks Kemudian Bisa Tambahkan Disini Kemudian Sahabat boleh Tuliskan Yang pertama Identitas Buku Ya Lalu Kita ketik Yang kedua Isi Cerita Dan yang ketiga Kita tulis Kelebihan Dan Kekurangan Serta Yang keempat Kita tulis Manfaat Nah Ini bisa kita Kecilkan Kita Tarik Kemudian Bisa kita Ganti Fontnya Nah Begini Ini juga Bisa kita Animasikan Ya Oke Kita Animasikan Bisa ini Ya Ini juga Bisa aku Animasikan Kemudian Gambarnya Kita Hapus Kita Cari Tadi Di Elemen Ya Kita Bisa Klik Buku Lagi Eh Bentuk Buku Cari Cari yang Sesuai Cari yang sesuai Mana nih Kira-kira yang bagus nih Membaca ya Kayaknya ini bagus nih Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita tambah Satu slide lagi Misalkan Nah Disini Nah Kalau sudah Disini kita Hapus Nah Sekarang Kalau misalkan Di elemen Yang kita cari Itu tidak ada Sahabat Bisa Cari di google Nanti Bisa kita Masukkan Ya Oke Misalkan Saya mau Mencari Gambar Tentang Cerita Timun Mas Ya Cerita Timun Mas Kita cari Nah Misalkan Anggap saja Ini ya Oke deh Ini Save Image S Kemudian Disave Nah Ini Kalau sudah Terdownload Ini ya Ada di bagian Kiri bawah Sahabat Bisa Memasukkannya Disini langsung Dengan cara Klik Drag Nah Begini Ya Kalau sudah Kita Taruh Belakang Lapisan Belakang Kita Besarkan Begini Atau Atau Mau saya Ganti Gambarnya Ini juga Bagus Saya Ganti Sini Ini juga Bagus Ya Oke Kita Tambahkan Tulisan Unsur 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 Dalam Cerita Unsur Penting Dalam Cerita Itu Harus Ada Seorang Tokoh Misalkan Kita Mau Menyampaikan Seperti Itu Ya Tapi Ini sebelumnya Saya Besarkan Dulu Nah Begini Warnanya Aku Ganti Warna Begini Fontnya Aku Ganti Yang Agak Tebal Oke Kayaknya Aku Ganti Warna Hitam Nah Lebih Jelas Ya Nah Begini Unsur Dalam Cerita Itu Yang Mau Aku Sampaikan Adalah Yang Penting Itu Seorang Tokoh Berarti Ini Aku Tambahkan Tokoh Nah Begini Nah Ini Bisa Kita Animasikan Ya Nah Nah Panjangnya Ini Bisa Kita Sesuaikan Ya Tadi Kan Yang Slide Pertama Itu 9,5 Detik Slide Yang Kedua Itu 9,6 Slide Yang Ketiga Itu Sama 9,6 Nah Ini Yang Ini Gak Terpakai Aku Hapus Ini Bisa Di Atur Ya Jadi Sesuai Dengan Panjang Pendeknya Kalimatnya Akan Kita Sampaikan Nantinya Ya Nah Ini Kalau Sudah Ini Sudah Sih Kalau Mau Ngecek Sahabat Bisa Klik Disini Ini Buat Ngecek Nah Nanti Begini Nah Kan Nah Ini akan Berganti Seperti ini Nah Yang Belum Kan Kita Tinggal Ngasih Suara Sama Musik Nih Penasaran Kan Caranya Kan Nah Ini Dia Yang Ditunggu Tunggu Dan Banyak Pertanyaan Bagaimana Cara Menginsert Atau Memasukkan Suara Kita Kedalam Video Pembelajaran Ya Seperti Apa Caranya Gampang Sekali Sahabat Langsung Saja Klik Di Unggahan Nah Ada Dua Cara Yang Pertama Bisa Menggunakan Unggah Media Ini Sahabat Rekam Suara Dulu Lewat Handphone Kemudian Di Download Di PC Kalau Sudah Di Download Di PC Tinggal Klik Unggah Media Dan Di Insert Saja Nah Sedangkan Langkah Yang Kedua Yaitu Dengan Klik Rekam Diri Sendiri Hanya Saja Nanti Akan Muncul Tampilannya Seperti Ini Jadi Ada Video Kita Tetapi Jangan Khawatir Nanti Ini Bisa Kita Sembunyikan Ya Langsung Saja Kita Coba Rekam Ya Kita Klik Tombol Rekam Ini Kita Tunggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anakku Semuanya Terima kasih Hari ini Kita Akan Belajar Tentang Mengulas Isi Buku Ya Lalu Kita Stop Kemudian Kita Klik Simpan Untuk Mengakhiri Kita Tunggu Nah Ini Dia Tampilannya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anakku Semuanya Terima kasih Hari ini Kita Akan Belajar Tentang Mengulas Isi Duku Nah Ini Kan Terlihat Videonya Nanti Bisa Kita Kecilkan Ya Nah Kita Tinggalkan Dulu Slide Pertama Kita Masuk Slide Kedua Dan Kita Rekam Jadi Semuanya Kita Rekam Dulu Slide Satu Slide Dua Dan Slide Seterusnya Kita Hal 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 Yang Diulas Antara Lain Adalah Satu Identitas Buku Dua Isi Cerita Tiga Dan Begitu Kira-kira Di slide Kedua Seperti Ini Hasilnya Jangan Lupa Disimpan Dulu Nah Lalu Kita Kecilkan Dan Kita Tinggal Dulu Kita Ke Slide Berikutnya Lakukan Hal Yang Sama Di Slide Ketiga Salah Satu Unsur Penting Dalam Cerita Adalah Tokoh Tokoh Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Nah Kira-kira Seperti Itu Jangan Lupa Klik Simpan Untuk Mengakhiri Nah Lalu Kita Kecilkan Nah Kalau Semuanya Sudah Kita Kecilkan Langkah Selanjutnya Adalah Kita Sembunyikan Caranya Klik Kanan Kemudian Pindah Kelapisan Di bawahnya Akukan Hal Sama Pada Slide Slide Sebelumnya Ya Pindah Di Belakang Layar Nah Seperti Ini Kita Sembunyikan Nah Kalau Sudah Kita Uji Coba Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anak Semuanya Terima kasih Hari ini Kita Akan Belajar Tentang Mengulas Isi Buku Hal-hal Yang Diulas Antara Lain Adalah Satu Identitas Buku Dua Isi Cerita Tiga Kelebihan Dan Kekurangan Serta Yang Keempat Adalah Manfaat Salah Satu Unsur Penting Dalam Cerita Nah Begitu Kira-kira Video Lengkapnya Sahabat Bisa Klik Di video Pembelajaran Saya Tentang Mengulas Isi Buku Sastra Disitu Saya Menggunakan Kanva Nah Jika Video Ini Bermanfaat Untuk Sahabat Silahkan Like Comment Share Dan Subscribe Dan Sekarang Di Akhir Kita Tinggal Unduh Video MP4 Disarankan Tinggal Klik Unduh Ini Secara Otomatis Akan Tersimpan Di Download Sampai Ketemu Di Tutorial Selanjutnya Assalamualaikum